Oke, sampai datang kembali di Editor's Choice Podcast para Sobat Novel Mi. Hari ini kita kedatangan Bunda Ade. Bunda Ade ini salah satu pembaca Setia Novel Mi loh. Halo, selamat pagi Bunda Ade. Pagi Mas Aji. Bunda Ade, kalau domisilinya di mana Bunda? Kenapa? Domisilinya di kota mana? Saya di Tanjung Pinang loh. Wow, ternyata. Kepulauan Riau. Jauh juga. Tapi hebat juga ya, internetnya cukup stabil juga di sana ya. Insya Allah. Kebetulan cuacanya hari ini lagi cerah. Ini tergantung cuaca juga. Ini jadi koneksi pakai handphone ya? Enggak, pakai laptop. Oh, pakai laptop. Oke, oke. Kalau Bunda Ade sendiri ini udah baca novel Mi dari kapan Bunda Ade? Akhir 2019, itu udah mulai. Kalau akhir 2019 berarti yang masih cerita-cerita penek dong ya? Dulu tuh pertama baca apa ya? Karyanya Mbak Adele apa siapa gitu ya? Oh, iya, iya. Itu ketemunya di IG sama di IG gitu kan? Terus buka-buka ini novel Mi apa gitu kan? Penasaran. Jadi download novel Mi. Terus wah keluar semua baca-bacaan. Itu kalau jadi pertama kali lihat itu tahu novel Mi dari itu ya? Dari iklan Facebook itu kah? Iya, dari iklan Facebook. Kebetulan waktu itu lagi zamannya Facebook. Buka Facebook. Kok ada ini ya novel Mi keluar-keluar bacaan apa ya? Baca-baca. Terus pas dari air-air itu di-download ke sini katanya. Jadi Bunda, download lah ke novel Mi-nya. Iklannya yang itu bukan Bunda? Yang katanya ada satu bab gitu. Isinya satu bab gitu? Iya, iya. Iklan. Berarti udah lama juga ya dari akhir 2019 ya? Kalau apa namanya? Kalau Bunda sendiri kenapa sih suka pakai aplikasi novel Mi ini? Suka pakai aplikasi novel Mi itu ya karena ini apa? Cerita-ceritanya novel-novelnya banyak gitu kan ya? Terus kayaknya lebih masuk akal kayaknya gitu loh. Ceritanya itu seputaran dengan yang memang ada di kita punya lingkungan, kayak hidupan, begitu. Kalau sebelumnya Bunda Ade itu memang dari dulu suka baca novel apa gimana? Saya suka emang suka baca novel. Terus kalau misalnya untuk novel sendiri biasa dapetnya dari mana? Kenapa? Kalau novel sendiri biasa dapetnya dari mana? Novel-novel yang buku gitu ya. Yang buku lah memang yang udah dicetak. Biasanya ya saya online atau dulu kalau masih tinggal di Medan. Dulu saya dari Medan kan beli ke toko buku gitu. Sekarang karena udah lebih gampang bisa online kita. Kalau di daerah situ, yang sekarang apa ada toko buku? Toko buku di sini jarang ya. Karena ini memang kotanya kecil ya gitu. Jadi agak susah. Oke berarti sebetulnya memang ada aplikasi ini mempermudah juga ya? Sangat-sangat mempermudah kita. Karena ya sekarang lagi kan semua-semua bisa online, bisa apa gitu. Oke. Kalau penulis yang bunda biasa suka baca siapa? Sebenarnya banyak loh yang bunda baca. Itu ya novel banyak ya. Yang kira bagus tuh masukin terak-kerak gitu kan. Cuman ya mungkin kalau bisa dibilang bunda itu paling senang sama novelnya dari Sarah Maure. Suka banget sama dia. Kayaknya ini semuanya dibaca-bacain ya? Semua judul kayaknya udah diikutin, udah sampe abis. Dari pertama ke tahun novelnya Sarah itu di perhatian itu udah langsung jatuh cinta sama ini. Karena alur ceritanya itu bisa kita ikutin, menarik gitu kan. Terus sepertinya ada yang di lingkungan kita memang tentang keluarga yang begini gitu. Jadi kayaknya lebih masuk-masuk di akal gitu. Bisa kita ikutin deh. Lanjut ke Perhat Lops, Mine, terus seri afternya. Sarah yang lagi ongoing itu One Night Lovers. Terus kalau bunda sendiri, kan ini kan sekarang kan aplikasi. Terus kalau menurut bunda sendiri, baca novel cetak sama novel aplikasi itu apa bedanya sih? Bagaimana? Kalau baca novel cetak sama novel yang di aplikasi itu apa bedanya sih kalau menurut bunda? Bedanya, kalau di novel yang udah jadi buku ya gitu ya, itu gregetnya kayaknya gimana ya? Kurang rasanya, karena kita udah bisa langsung baca terus sampe dia akhirnya. Sementara kalau yang dari aplikasi ini kan kita perbab dia muncul, muncul. Nah itu jadi bikin penasaran gitu. Menunggu bab-bab berikutnya itu kita penasaran. Ini nextnya seperti apa, nanti ini seperti apa, begitu. Jadi punya apa ya, punya kepuasan masing-masing deh. Ada kepuasan masing-masing. Tapi kalau bunda sendiri, waktu pertama kali nyoba pakai aplikasinya ada kesulitan gak? Sejauh ini sih belum ada ya. Sejauh ini kayaknya belum ada gitu. Cuman ya sekali-sekali ya, mungkin kadang-kadang lama, pas kita mau buka nom itu lama ya. Mungkin dia loading, mungkin ya kena keadaan cuaca atau dia punya sinyal gak bagus. Jadi kadang-kadang juga kita gak bisa buka gitu. Oh, agak ini juga ya, agak tergantung internet gitu ya, sama bergantung. Tapi sejauh ini lancar sih. Oh, tapi kalau bunda sendiri mah, apa namanya, lihat langsung buka mah udah lancar ya. Pokoknya selain masalah internet mah aman lah ya. Aman, aman. Karena ya itu, itu yang bunda bilang mungkin. Karena selalu buka gitu, kenapa? Bikin apanya, karena ya itu penasaran kita dengan bab-bab yang kita baca gitu, novel yang kita baca itu nunggu babnya. Jadi selalu buka kan, selalu buka gitu. Nah, kalau dari ceritanya sendiri, menurut bunda, apa sih spesialnya kalau yang dari Sarah Maorin ini? Bagaimana Mas Aji? Kalau menurut bunda, itu yang Sarah Maorin ini atau yang bunda ikutin ini cerita-ceritanya, kenapa sih bunda memilih yang itu, bukan memilih yang cerita yang lain gitu? Sarah ini dia lebih gimana ya, menceritakan lebih banyak yang kayak kehidupan kita yang keluarga. Terus cara dia menjabarkannya itu juga sama kita itu bisa langsung langsung dapet feelnya itu gitu kan. Terus dia juga, Sarah ini juga apa ya, kayak tidak dibikin berbelit-belit loh gitu. Kalau memang udah waktunya dia mungkin dia harus sampai bab sekian, ya dia sekian. Bunda pernah baca yang novel lain gitu kan, udah dapet banget feelnya gitu. Tapi itu selama-lama seperti diolah-olah-olah lagi gitu, malah nggak ngerti alur ceritanya gitu. Nah, sementara sama Sarah itu sendiri tidak gitu. Oke, oke. Itu menjadi satu-satu masukan. Terus masukan juga buat penulis tuh ya. Nah, kalau pesan bunda sendiri, kalau buat penulis-penulisnya apa nih? Pesan buat penulisnya gitu ya. Semoga penulisnya bisa, khususnya mungkin buat Sarah juga, bisa lebih kreatif lagi. Bisa menggali-gali cerita yang lebih berpotensi lagi gitu kan. Karena untuk Sarahnya juga, tetap jaga kesehatan, diatur pola makannya, biar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi. Ada pesan-pesan lainnya yang mau disampaikan? Pesan ya, buat para autor, penulis, semoga lebih mengaspirasi pikirannya untuk menulis novel yang lebih baik lagi. Tidak main cikut-cikut, tidak main gontor-gontoran, antara sesama penulis gitu kan. Saling mendukung lah, seharusnya lebih saling mendukung sama penulis. Terus buat novel ini, boleh nggak ya? Buat novel, aduh. Kalau nggak, lebih ini ya, lebih, lebih, apa ya. Kalau bisa, lebih, itulah diadakan jumpa antara autor dengan para pembacanya gitu kan. Beberapa sering-sering yang melakukan seperti ini loh Mas Aji, kayaknya enak loh. Saya kalau nggak, nggak tahu loh Mas Aji ini seperti apa. Sepertanya sama teman-teman yang aktif, Mas Aji itu yang seperti apa yang penting. Malah ada yang bilang Mas Aji itu seperti Mas Aji Nontonegoro loh. Halo? Terus setelah lihat aslinya gimana, Ji? Ya, boleh lah. Tapi yang dulu loh. Dulu kan Mas Aji juga agak, Mas Aji Nontonegoro juga agak besar gitu kan. Jadi ya bisa, biar ada ini deh, ada antara penulis, dengan novelnya sendiri, dengan para readernya itu, biar mereka bisa lebih menjalinnya kayak kekeluargaan gitu loh Mas Aji. Iya, iya, iya. Oke. Oke, oke lah. Oke, terima kasih. Bunda, senang deh. Akhirnya ya daftar, ya mungkin juga banyak ribuan yang pembaca novelmi yang mendaftar gitu kan. Menjadi salah satu yang dipilih oleh novelmi ini ya Bunda ucapin terima kasih gitu kan. Oke, siap Bunda. Nanti kita, nanti coba ya kalau ada waktu nanti bisa ngobrol langsung sama Mas Ramahorin. Oke, diundang deh di sini, main bisa ke lagu. Ya Bunda ini daerah-daerah lagu gitu loh, Tanjung Pinang ke lagu ya cuma satu jam. Ini sebetulnya juga kan, kenapa nggak bisa jumpa fans juga kan karena lagi pandemi juga tuh. Iya, bener. Pandeminya masih ada loh, jangan. Iya, masih bener gitu. Iya, sampai kerja, dan sekolah anak-anak juga kita Zoom meeting-Zoom meeting aja, nggak pernah tetap muka, beneran. Iya, tapi sebenarnya kadang ada bagus, ada jelek ya sih. Bagusnya ya kayak kita jauh-jauhan begini tapi bisa ketemu. Ini kan yang saya sendiri nggak pernah ke Riau Kepulauan di mana itu. Kalau Medan-nya saya pernah ke Medan-nya, tapi kalau ke Riau Kepulauan di mana itu. Belum pernah tahu. Ayo Mas Aji, enak. Di sini ya pantai gitu lah, gue ya maaf. Ya pastilah, pasti bagus namanya di Indonesia sama pantanya, pasti bagus-bagus semua. Iya, semoga ya pandemi ini cepat berlalu, ya kalau memang lagi ada waktu, ada kesehatan, semua umur panjang, ya mungkin kita bisa kayak ketemu semua antara autor dengan readernya, dengan pihak nopel minya sendiri, seperti itu. Iya, itu mah pastilah harus, akan diusahakan itu kalau udah selesai. Oke, Stip, terima kasih untuk waktunya nih. Oke, oke, makasih Mas Aji. Kita sampai di sini. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax